5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kedua Khususnya untuk adik-adik yang duduk di kelas 6 sekolah dasar Mari kita belajar dengan penuh semangat Kamu sudah belajar tentang hewan selama satu minggu ini? Banyak hal yang kamu pelajari Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN Menarik bukan adik-adik? Nah disini hewan-hewan di lingkungan kita atau di sekitar kita harus kita pelihara Mereka bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya Nah kita akan belajar tentang Pancasila Kita akan ingat-ingat lagi tentang Pancasila adik-adik Garuda Pancasila itu adalah lambang negara kita Burung Garuda itu besar, gagah, dan perkasa Lihatlah perisainya Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila Pancasila itu adalah dasar dari negara kita Dari kelas 1 sampai kelas 5 kalian sudah belajar tentang Pancasila Nah kita akan ulangi lagi di kelas 6 ini Pancasila ini adalah dasar dari negara kita Perisai yang ada di badan atau di dada Garuda Pancasila atau burung Garuda Itu ada simbol-simbol dari sila-sila pada Pancasila Pancasila sendiri berasal dari 2 kata Yaitu panca dan sila Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar atau aturan Jadi panca sila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan Setiap sila memiliki simbol dan bunyi yang berbeda-beda Dari sila pertama simbolnya adalah bintang Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa Sampai sila kelima yaitu padi dan kapas Yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Penerapan sila pertama Pancasila Di sini ada contoh penerapan sila pertama Pancasila Sila pertama itu berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa Berarti berhubungan dengan ibadah kita kepada Tuhan Maka di sini contoh penerapannya adalah melaksanakan ibadah Sesuai dengan agama kita masing-masing Di Indonesia sendiri ada 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kohujo Contoh sila pertama yang bisa kita lakukan di rumah adalah beribadah bersama keluarga Berdoa bersama keluarga Berdoa sebelum makan, sebelum tidur, dan sebelum belajar, dan lain sebagainya Membaca kitab suci itu juga bisa Mengaji itu juga contoh sila pertama yang bisa kita lakukan di rumah Saat berdoa dan beribadah kita harusnya bersungguh-sungguh Karena kita itu berdoa kepada Tuhan adik-adik Jadi jangan sampai kita bercanda atau cengengesan Di bawah ini adalah lambang atau simbol dari sila kedua Pancasila Yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab Ini adalah rantai ya adik-adik ya Itu merupakan simbol sila kedua Pancasila Contoh penerapan sila kedua Pancasila di rumah adalah Membantu adik belajar membaca Membantu ibu membersihkan rumah Membantu ayah mencuci motor atau mobil Nah sila kedua ini intinya tentang kemanusiaan Rasa kemanusiaan kita terhadap sesama kita Terhadap orang-orang di lingkungan kita Penerapan sila ke satu dan kedua di tempat bermain Nah ini penerapan sila ke satu dan kedua di tempat bermain Yang sila pertama Tidak lupa waktu beribadah ketika bermain Memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah Tidak mengejek teman yang berbeda agama Menghormati teman yang berbeda agama Lalu penerapan sila kedua adalah Mematuhi peraturan dalam permainan Membantu teman yang jatuh Suit untuk menentukan kelompok bermain secara adilnya adik-adik Lalu mengajak teman bermain Itu adalah penerapan sila kedua Apakah kalian masih ingat dengan lambang panca sila di bawah ini Dan bagaimana ya bunyi dari silanya Ya itu adalah lambang sila ketiga panca sila Yang bunyinya persatuan Indonesia Lalu bagaimana penerapannya sila ketiga ini di rumah ya Ini adalah contoh penerapan sila ketiga panca sila di rumah kita Hidup rukun dengan keluarga Nah intinya berarti disini ada persatuan di dalam keluarga kita Tidak bertengkar dengan saudara adik-adik Saling membantu dalam keluarga Itu adalah contoh penerapan sila ketiga di rumah Contoh penerapan sila ketiga panca sila dengan teman bermain adalah Bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama Menjaga kekompakan dengan teman saat bermain Tidak mengejek teman yang kalah bermain Mau menerima kekurangan teman Tidak memilih-milih teman saat bermain Ini mewujudkan persatuan Indonesia Musyawara merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat panca sila Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bagaimana bunyinya? Ya lambang sila keempat adalah kepala banteng Bunyinya adalah serakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Contoh penerapan sila keempat panca sila di rumah adalah Menghormati pendapat orang lain Tidak memaksakan kehendak Menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi atau musyawara Musyawara menentukan tempat wisata keluarga Musyawara menentukan sekolah anak Ini contoh musyawara di lingkungan keluarga kita Lalu contoh musyawara yang lain atau contoh penerapan sila keempat panca sila di dengan teman bermain adalah Berdiskusi tentang aturan permainan Menghargai perbedaan pendapat dalam bermain Menerima keputusan pendapat dengan lapang dada Tidak memaksakan kehendak jika membuat peraturan permainan Bisa juga kalian bermusyawara memilih ketua kelas Itu juga contoh penerapan sila keempat panca sila di sekolah kalian Sila kelima simbolnya adalah padi dan kapas Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Penerapan sila kelima panca sila di rumah adalah Pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain Rajin menabung Bergotong royong membersihkan rumah Contoh penerapan sila kelima panca sila dengan teman bermain adalah Berbagi makanan dan minuman secara adil dengan teman Bermain bersama teman harus adil Tidak bermain curang Bergotong royong membersihkan tempat bermain Memuji kehebatan teman Bermain sesuai giliran itu adalah penerapan sila kelima panca sila Lina memiliki seekor kucing Ia sangat menyayanginya Kucing Lina senang bermain Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang berpergian Kucing Lina bermain sendiri Memancat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya Pagi ini Lina sangat sedih Kucingnya terjatuh dari atap rumah Saat Lina mendekati kucingnya Lina melihat kaki kiri kucing terluka Lina panik Tetangga Lina adalah seekor dokter hewan Lina membawanya atau membawa kucingnya ke sana Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing Setelah diobati Lina membawa kucingnya pulang Ia senang karena kucingnya sudah kembali bisa berjalan Nah dari bacaan ini Lina itu memiliki sikap atau memiliki sifat Bahwa dia itu menyayangi binatang Nah disini berarti Lina itu ada rasa kemanusiaan Itu sesuai dengan sila kedua Pancasila Yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab Apa yang akan kamu lakukan apabila Menjadi Lina terkait penerapan sila Pancasila Nah apa yang akan kalian lakukan adik-adik Ya pasti akan membantu kucing itu dan mengobati kucing itu Sebelumnya kamu telah membuat patung nusantara dari tanah liat Lilin malam atau adonan plastisin buatanmu Nah sekarang adik-adik kamu akan memberi motif dan warna pada patung tersebut Agar terlihat menarik Siapkan peralatan dan bahan yang kamu perlukan sebagai berikut ini Alat dan bahan yang perlu kita persiapkan adalah Ada cat akrilik atau cat minyak dari berbagai warna sesuai seleramu Koran bekas atau alas bekerja ya Supaya tidak kotor cat airnya atau cat minyaknya sampai kemana-mana Lalu air untuk campuran dari catnya Patung nusantara yang telah kamu buat dan yang telah kamu keringkan Peralatan yang kamu pakai adalah kuasnya Besarnya kuas itu tergantung dari kebutuhan kalian Palet atau wadah lain untuk mencampur cat dengan air Langkah pewarnaannya adalah Campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya Aduk dalam palet atau wadah lain Pastikan patung nusantaramu itu sudah kering sempurna Kalau belum kering adik-adik jangan dicat dulu Karena otomatis catnya tidak akan bisa menempel pada patungmu Warnai patungmu itu sesuai dengan selera kalian masing-masing Itu tadi langkah-langkah mewarnai patung kita Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 1 sub tema 3 pembelajaran 2 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa ke video selanjutnya Sampai jumpa ke video selanjutnya Sampai jumpa ke video selanjutnya Terima kasih.